Selamat datang di channel saya, Aron J. Buayet. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang Excel. Kita coba ya, menggunakan rumus If Tunggal untuk membuat keterangan lulus atau tidak lulus. Ini biasanya digunakan oleh buru-buru atau mungkin juga dalam kebutuhan yang lain. Contoh ya, teman-teman. Misalnya, untuk nilai ini, lulus jika nilai sama atau lebih besar dari 60. Artinya, kalau nilainya 60, dia lulus. Tapi, kalau lebih kecil dari 60, artinya dia tidak lulus. Nah, sama seperti ini, teman-teman. Coba kalau diperhatikan, ini 90 ya. 90. Nah, kalau saya ganti jadi 45 nilainya, maka di sini tertulis langsung tidak lulus. Nah, bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Kita langsung praktik di sini. Nah, tabelnya saya buat sama ya, teman-teman. Nah, ini. Teman-teman, caranya adalah ketik tanda sama dengan, kemudian tulis if di sini, ya. If, kemudian klik di bagian yang kita tes begitu, ya. Kemudian, jika 2, ya. Jika nilai di C2 ini sama dengan atau lebih besar dari 60, ya. Jika ini memenuhi, ya. Ini artinya, ya. Kalau dituliskan ini tadi, ya. Lulus jika nilai sama atau lebih dari 60, ya. Jadi, jika C2 sama dengan atau lebih besar dari 60, titik 2. Nah, jika benarnya, apa yang terjadi? Kita tulis lulus, ya. Oke. Lulus. Jika tidak, terpenuhi, maka tidak lulus. Lalu kita tutup kurung, baru enter. Oke, ada yang salah, ya. Ini, ya. Dipastikan teman-teman di komputernya pakai titik koma atau pakai koma. Biasanya kalau pakai titik koma itu di region Indonesia. Nah, kalau regionnya Amerika atau Inggris itu pakai koma. Nah, ini saya salah karena saya biasa pakai region Amerika, ya. Ini, teman-teman, ini dipastikan sama dengan yang di sini, ya, teman-teman. Kemudian, coba enter. Oke. Kira-kira apa yang kurangnya. Oke, ini, ya, teman-teman. Rumusnya tadi, ya. Baru enter. Baru kita tarik ke bawah. Nah, ini jadi, teman-teman. Kalau misalnya ini kita ganti jadi 5. Tidak lulus ternyata. Kalau gini kita kasih jadi 60, dia masih tetap lulus. Kalau kita kasih dia 45, maka ini harusnya tidak lulus, ya, teman-teman. Nah, kira-kira demikian penggunaan Iftunggal dalam hal memberikan keterangan sesuai dengan nilai tertentu, ya. Misalnya, menentukan lulus atau tidak lulus. Demikian, teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa. Boleh di-subscribe, ya, teman-teman. Thank you.